Selamat siang semuanya, selamat siang anak-anak. Hari ini kita berkumpul bersama, ada apa sih ini ya? Nah ini hari ini sepertinya banyak yang bertanya-tanya dan sangat penasaran nih Bu Suri, Pak April. Nah ini ada Pak Saiful juga baru masuk ya. Nah hari ini kita berkumpul bersama untuk membicarakan mengenai persiapan projek kita pembuatan buku. Kita menunggu ada penulis-penulis buku yang hebat di Tirta Marta. Kemarin kita sudah launching enam buku di Tirta Marta dan kami semua juga menunggu. Anak-anak kalau bisa, semua anak Tirta Marta kelas tiga sampai enam membuat buku ya Pak Everton. Nah sebelumnya nanti ada pengarahan dari kakak-kakak pembimbing, anak-anak ya. Ada pengarahan dari kakak-kakak pembimbing. Bagaimana sih proses pembuatan buku supaya kalian juga muda nanti ya. Nah sebelumnya kita akan berdoa dulu ya supaya pemaparan dari kakak-kakak itu bisa kita terima dengan baik. Ya ayo Bapak Ibu Guru, anak-anak semua mari kita bersatu dalam doa. Mohon izin ya Kak April, Kak Saiful kami berdoa dalam doa Kristen. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan ala Bapak di surga kami mengucap syukur. Tuhan kembali mengumpulkan kami di sini melalui Zoom online ini, Bapak. Di dalam persiapan kami membuat karya sebuah buku yang kami harapkan itu juga memberikan pencerahan bagi anak-anak dan juga biarlah anak-anak ini dapat mengembangkan talenta di dalam penulisan. Bapak kami berharap Bapak hadir di tengah-tengah kami, memimpin kakak-kakak pendamping kami di dalam pemaparan sehingga menggugah semangat dan motivasi dari anak-anak kami. Kami bersiap mendengarkannya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mengikuti kegiatan ini. Amin. Silahkan Bu Supri untuk selanjutnya saya berikan kepada Bu Supri. Terima kasih Bu Evi. Sebelumnya Pak Evo akan menyampaikan semangat untuk anak-anak Bu Evi. Kak April dan Kak Saiful selamat datang. Pak Evo, silahkan Pak Evo untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita semua. Baiklah. Terima kasih Bu Supri dan selamat datang untuk Kak April sama Kak Saiful ya. Ini dua orang terkenal nih. Saya udah dengar namanya lama. Eh baru ketemu saat ini. Oke. Terima kasih juga untuk Ibu Evi yang sudah bantu ya. Oke. Anak-anak. Aduh. Ini kalau jauh-jauh begini bisa dengar suaranya. Coba bisa mau satu-dua kelas. Kelasnya Pak Marulam. Bisa unmute Pak Marulam. Oke. Kita mau salam ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Wah. Lagi-lagi-lagi. Selamat siang anak-anak. Wah oke. Suaranya masuk keluar-masuk keluar. Gak apa-apa. Oke. Hanya dari kelas 5C saja. Yang lain pasti semangat ya. Oke anak-anak ini ada. Miss Everett hari ini senang banget ya. Kenapa senang banget? Karena hari ini kita dapat kesempatan kembali. Ya. Untuk mendengarkan sedikit pengarahan dari Kak April sama Kak Saiful. Seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Evi. Ya. Dan kalian juga tahu tuh ya. Satu minggu lalu. Dua minggu lalu ya. Kita ada pertemuan sasi sabu di kita punya aula. Dan sudah ada anak-anak yang berhasil menciptakan karya tulis. Luar biasa ya. Tahu enggak? Setelah itu. Miss Everett dapat banyak pertanyaan. Dari anak-anak. Lalu juga dari mami-papi. Yang mengatakan. Mister-mister. Kapan lagi kami bisa ikut gitu kan. Kemarin enggak sempat ikut. Boleh enggak ikut lagi. Terus Mister bilang. Oh kenapa tidak? Ya. Ini kan bagus banget. Apalagi Miss Everett dengar dari Ibu Supri katanya. Kita akan datang. Kedatangan dua orang bintang tamu. Ya. Yang akan membantu kita untuk berproses. Nah karena itu hari ini kita ada jadwal. Mendengarkan sedikit arahan dari Kak April sama Kak Saiful. Dan yang paling penting. Nah kalau memang kalian mau ikut. Jangan lupa. Sudah ada pendaftaran itu. Link pendaftaran yang diberikan di kelas. Ya jangan lupa mendaftar. Bilang sama papi mami. Papi mami I mau ikut dong. Begitu. Boleh enggak? Nah pasti dibolehkan. Kalau sudah dibolehkan jangan lupa daftar. Itu ya. Dan kalian harus tahu. Apa yang kalian buat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena enggak semudah itu loh. Membuat buku diperlukan konsistensi. Kemauan. Kerja keras. Nah kalian mau tahu buktinya dari mana? Itu yang enam orang kemarin itu. Cuma. Cuma. Kalau Miss Evelia ternyata enggak sesusah itu juga. Kenapa? Karena kita akan dibantu. Akan dibimbing oleh kakak-kakak yang luar biasa. Jadi yuk-yuk-yuk kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Bagaimana caranya? Kita mencipta dari apa yang akan disampaikan. Menciptakan buku. Dan satu hal penting. Kamu harus tahu. Miss Evelia juga enggak mau kalah. Miss Evelia juga akan ikut membuat buku. Harus ikut. Iya ya. Nanti dibantu ya kakak-apur sama kakak Saiful ya. Nah Miss Evelia enggak mau kalah sama anak-anak. Pokoknya harus ikut. Oke. Dari Mister sudah cukup. Terima kasih. Ibu Supri silahkan. Terima kasih Pak Evelia. Beri tepat tangan dong untuk Pak Evelia. Sudah membuka untuk pelatihan kita tahun ini. Nah anak-anak. Nah Bu Supri akan menyampaikan apa sih sasi sabu itu. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah Bu Supri akan menyampaikan sedikit nih sebelum pembicara-pembicara keren kita akan menyampaikan gitu ya. Apa sih sasi sabu itu gitu. Nah anak-anak kita akan pelatihan membuat buku sasi sabu itu satu siswa, satu buku gitu ya. Nah ini teman-teman Tirta Marta sudah pernah menghasilkan loh penulis kita yang pertama kali itu Kak Milka. Ini kakaknya sudah di SMA nih. SMA apa SMP? SMA gitu ya. Nah yang kemarin kita sudah menghasilkan, teman-teman kita berhasil nih yang menulis ya. Enam orang, anak-anak sudah tahu tuh siapa penulis-penulisnya. Nah ini buku-bukunya Kak Helen, Kak Ivana, ada Warren, kemudian ada Ayunda, ada Tere, ada Fit. Nah ini berenam berhasil. Nah kalau begitu tahun ini saat ini anak-anak akan latihan gitu ya untuk membuat buku. Nah anak-anak tujuannya apa ya ketika anak-anak diajak untuk membuat buku gitu ya. Nih anak-anak, Bu Supri kasih sekilas nih. Nanti dijelaskan oleh Kak April sama Kak Saifur. Supaya anak-anak bisa mengekspresikan diri. Supaya anak-anak bisa kreatif gitu ya. Anak-anak bisa menyampaikan ide-ide anak-anak. Apakah idenya berupa fakta, berupa data, atau peristiwa, apakah imajinasi, khayalan anak-anak, atau pengalaman. Nah yang kemarin tuh ada pengalaman dan sebagainya ya. Nah kemudian anak-anak akan diajak nih untuk menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan. Menghasilkan karya deh berupa buku terakhirnya. Nah gitu ya anak-anak ya. Nah kapan sih pelaksanaannya? Kita akan melakukan hari Sabtu, 3 kali hari Sabtu. Nih anak-anak tanggal 20 Oktober, 29, dan 5 November. Gitu ya. Kalau nanti mau yang, ayo aku mau mengikuti gitu ya. Nah tanggal-tanggal ini diperhatikan. Di surat juga sudah ada ya. Sudah disampaikan. Nah kita akan dibimbing oleh Instruktur Nasional Media Guru. Wah keren nih. Kak Syaiful dan Kak April. Nanti kita kenalan lebih dekat lagi nih. Sama Kak Syaiful, sama Kak April. Nah anak-anak. Yang kita akan dapatkan apa ya setelah pelatihan ini? Yang pertama pasti anak-anak akan lebih keren. Karena pasti bisa membuat buku. Itu yang pertama nih. Yang kedua materi akan anak-anak dapatkan nih. Setiap kali pelatihan. Akan diberikan materinya. Terus ada sertifikatnya deh. Nah tadi Bu Supri udah bicara nih sama Kak Syaiful. Yang sertifikat yang anak-anak peserta tahun lalu akan dikirimkan gitu ya Kak Syaiful ya. Oke nanti sama Kak Syaiful. Nanti dikirimkan. Iya. Kemudian anak-anak akan didampingi selama satu bulan menulis. Pasti bisa. Anak-anak kan pasti jadi keren. Nah yang menjadi mengingatkan ke anak-anak nih. Yang nanti mengikuti pelatihan ini. Satu mengikuti kegiatan sampai selesai pelatihan. Supaya anak-anak tekun mengikuti. Terus menghasilkan buku pada akhirnya. Gitu ya teman-teman ya. Coba Bu Supri ingin lihat dari kelas siapa yang mau ikut. Tunjuk tangan coba. Ada yang banyak sekali yang melambahkan tangan. Siapa yang mau ikut coba lambahkan tangan. Lambahkan tangan yang mau ikut. Wah banyak sekali ternyata ya. Oke kita gak sabar untuk mendengarkan dari Kak Syaiful dan Kak April ya. Nah selamat datang nih penulis-penulis muda. Tuhan berkati kalian. Terima kasih Kak Ibu dan Kak April. Silahkan untuk menyapa anak-anak sampaikan apa yang harus anak-anak lakukan. Supaya anak-anak bisa jadi keren Kak. Terima kasih Kak April. Silahkan sama Kak Syaiful. Baik. Terima kasih banyak Bu Supri Hati dan juga para Dewan Guru. Dan tentunya yang saya banggakan adik-adik ya. Adik-adik yang luar biasa dari STK Tirta Marta. EPK Penabur ya. Suara saya gimana Kak April? Sangat jelas atau cukup jelas atau kurang jelas? Sangat jelas. Mohon maaf karena ini saya lagi ada di kampus. Kak Syaiful sekarang lagi ada kuliah. Ini tadi buru-buru keluar ya. Biar bisa bertemu dengan adik-adik siswa dari STK Tirta Marta yang luar biasa. Kemarin kalian, kakak-kakak tingkat kalian juga sudah banyak yang mengikuti pelatihan. Luar biasa mereka bisa menghasilkan buku. Nah, sekarang hari ini Kak Syaiful dengan Kak April akan menjelaskan seperti apa sih pelatihan sebenarnya itu. Biar kalian itu mengetahui bagaimana bahwa menulis buku itu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Menulis buku itu sangat mudah. Bahkan bisa dilakukan oleh siswa SD seperti kalian. Jadi kalian kalau membayangkan penulis itu mesti anak kuliahan, orang hebat yang sudah melangguan. Enggak, enggak seperti itu juga ya. Siapapun bisa menulis buku. Termasuk siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, hari ini perkenalkan ya kakak namanya Kak Syaiful Rahman. Sekarang ada di Surabaya, domisilinya, Jawa Timur. Nanti kalau kalian pernah berkunjung ke Surabaya, pengen main-main, pengen ketemu Kak Syaiful, silahkan hubungi Kak Syaiful. Kak Syaiful selalu ada di Surabaya. Kemudian ada partner Kak Syaiful. Karena Kak Syaiful, enggak mungkin dong kalau sendirian harus ada pasangannya dong. Biar bisa memberikan yang terbaik untuk siswa dari SDK Tirta Marta tentunya ya. Di sini ada Kak Aprilia Susanti. Beliau adalah dosen bahasa Inggris. Nah, kalau kalian ingin menulis buku berbahasa Inggris saatnya. Karena pelatihnya ada juga yang seorang dosen bahasa Inggris. Kak April ini orang Bojonegoro kemarin dikirim ke Amerika ya Kak April. Itu ngapain sih Kak Amerika kok ini? Disuruh jalan-jalannya itu Kak Amerika ya. Luar biasa sekali. Jadi nanti teman-teman kalau adik-adik kalau pengen ketemu Kak April atau berkunjung ke Bojonegoro, silahkan mampir. Ke Bojonegoro, mampir ke Universitas NU Sunan Giri namanya ya. Beliau Kak April ini dosen bahasa Inggris di sana. Nah, baik biar kalian itu cepat mengetahui seperti apa sih sasih sahabat itu. Kakak akan tampilkan PPT ya. Oke, kelihatan gimana Kak April? Bisa tampil ya? Ya bisa. Baik, terima kasih banyak. Nah, adik-adik sasih sahabat itu adalah akronim dari satu siswa, satu buku. Artinya anak-anak para siswa yang mengikuti pelatihan sasih sahabat adalah mereka akan membuat satu buku. Satu orang, satu buku. Bukan antologi. Misalnya, satu pas menulis bareng-bareng. Tidak seperti itu. Sasih sahabat itu satu siswa, satu buku. Artinya satu orang menulis satu buku. Nah, sasih sahabat itu dibuat oleh media guru namanya. Jadi program sasih sahabat itu membuatnya namanya media guru. Media guru itu apa Kak? Media guru itu sebuah perusahaan yang ada di Surabaya, yang sudah nasional. Perusahaan itu bergerak di bidang pelatihan, penerbitan, dan percetakan buku. Jadi kalian kalau ingin jadi penulis buku atau ingin penulis buku, maka ikutilah pelatihan yang telah dibuat oleh media guru. Salah satunya sasis ini. Nanti buku kalian bisa diterbitkan di media guru. Kalau cetaknya gimana Kak? Bisa juga di cetak di media guru. Media guru itu sudah melatih ribuan siswa dari berbagai daerah. Mulai dari Sumatera hingga ke Pulauan Riau. Kalau Papua, kemarin ada juga Papua ya Kapril. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Papua kemarin ada. Ketika pelatihan darinya, ada namanya kakak lupa ya. Perempuan pokoknya itu. Perempuan kemarin sudah ada juga yang dari Papua. Jadi kalian itu juga akan termasuk orang yang beruntung kalau bisa mengikuti sasisabu. Kenapa? Karena berarti kalian akan menjadi seorang penulis hebat. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya. Lalu sasisabu itu dilaksanakan secara luring. Luring kan? Luring itu bertatap muka. Jadi para siswa itu berkumpul di satu tempat. Mereka akan dilatih selama dua hari. Dari pagi hingga sore. Pagi itu kapan kak? Pagi itu mulai dari pukul sekitar pukul 8 sampai sekitar pukul 3 atau pukul 4. Mereka semua boleh membawa laptop. Yang tidak membawa laptop boleh pakai HP. Boleh juga pakai buku atau kertas untuk praktik menulis. Mereka akan dilatih dan didampingi secara langsung. Kemudian nanti di grup PA juga akan didampingi selama satu bulan. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat betapa serunya sasisabu luring itu. Mereka bisa nulis bareng. Bahkan mereka ngoprol berbagi ide atau gagasan. Nah, di dalam sasisabu luring itu biasanya para siswa juga bisa mengkonsultasikan. Kak, saya tidak punya ide kak. Gimana caranya kak? Nah, nanti konsultasi kepada instrukturnya. Nanti instrukturnya atau trainernya atau pelatihnya, Kak Saiful dan Kak Pil akan memberikan cara bagaimana mendapatkan ide. Nah, kemudian juga akan mendampingi bagaimana menuliskan idenya. Itu kalau luring secara langsung ya. Kalau daring gimana kak? Kalau daring nanti kakak akan jelaskan. Nah, ini kakak akan tampilkan sebuah video dari sasisabu luring. Bagaimana keseruannya saat kami melaksanakan sasisabu luring di SD Islam Al-Ikhlas IPT Jakarta Selatan. Kalian mungkin tahu ya. SD Al-Ikhlas ini. Nah, yuk kita langsung simak dulu ya videonya. Kedengeran, Gabriel? Belum, belum, kak. Belum. Oh, tidak kedengeran ya? Belum, belum. Mungkin kakak lupa enggak ini. Tadi enggak kedengeran katanya. Kadang ku takut dan gugup. Dan ku merasa, oh, oh, tak sanggup melihat tentangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku tak mau menyerah. Aku tak mau berputus asa. Aku tak ingin berputus asa. Aku tak ingin berputus asa. Aku tak ingin berputus asa. Namun ku tak mau menyerah Aku tak ingin berputus asa Dengan gagah berani aku melangkah Dan berkata aku bisa Aku bisa, aku pasti bisa Ku harus berpaksa Jual ku berada Ku tak mengapa Setidaknya ku tak berpaksa Aku bisa, aku pasti bisa Aku tak mau menyerah Aku tak mau menyerah Coba Aku bisa, aku pasti bisa Ku tak mau menyerah Aku tak mau menyerah Coba terus Sampai ku bisa Aku akan menyerah Aku tak mau menyerah Aku tak mau menyerah Dan cover Orang tuanya juga dipanggil Untuk menyaksikan Dan memberikan covernya Kepada si anaknya itu Nah itu dulu sasi sabu luring Tapi teman-teman Sejak ada paman Corona Semuanya menjadi Berubah Kita tidak bisa Melakukan pelatihan Secara luring Kenapa? Takut terkena Virus Corona Karena kan banyak sekali Korbannya Oleh karena itu Sejak tahun 2020 Kami melaksanakan Sasi sabu secara daring Menggunakan aplikasi Zoom Apakah bedanya? Nah secara materi Tidak ada perbedaan Teman-teman Perbedaannya Hanya mereka Tidak bisa ngobrol secara langsung Bertatap muka Tetap mukanya Menggunakan Layar Aplikasinya Menggunakan Zoom Pertemuannya Kalau daring itu Sebanyak Tiga kali Dari pagi sampai sore Enggak dong Pertemuannya Setiap pertemuan Hanya dua Sampai dua Setengah jam Saja Jadi setiap pertemuan Nanti kan kita Pelatihannya itu kan Tiga kali nih Setiap hari Sabtu Nah hari Sabtu pertama Kita akan belajar Selama dua Sampai dua Setengah jam Nanti hari Sabtu kedua Begitu juga Hari Sabtu ketiga Begitu juga Jadi caranya Begitu teman-teman Nanti kalian juga akan Diberi Apa namanya Melakukan praktik menulis Setelah itu Kalian diajari Bagaimana cara Menyusun buku Cara membuat buku Cara mengembangkan Sehingga bisa menjadi buku Dan nanti Kalian juga akan Diajari nih Bagaimana caranya Menerbitkan buku Kalian Kemudian Bahkan Memasarkan Nah nanti kak Kalau misalnya saya sudah Punya buku Mau didual ke siapa Nah nanti Akan diajari Saat disasi Sabtu Dari Karena itu Kalian harus Siap-siap ini Untuk menjadi penulis Untuk bisa Memasarkan Kalian Keren kan Kalau kalian bisa Berkarya Kemudian karya Kalian itu Bisa dihargai Oleh banyak orang Nah Untuk Disasi Sabu Daring Teman-teman Meskipun tidak Dilakukan pendampingan Secara langsung Tapi kalian juga Bisa bertanya nih Ke kakak instruktur Kalian bisa bertanya Misalnya Ada yang tidak Dipahami dari materi Kalian bisa bertanya Atau misalnya Mau ngobrol Kak Saya itu Tidak tahu Kak Mau menulis apa Tapi saya punya Cerita Kayak gini Kak Gimana caranya Nah Kalian bisa bertanya nih Ke kakak-kakaknya Yang menjadi Belati Ya Nanti kalian Akan diberi jawabannya Nah Ini contohnya Bagaimana Kak April Memberikan materi Kemudian bagaimana Peserta Anak-anak itu Bisa bertanya Kemudian Mempresentasikan karyanya Ya Nah Dari Dari Pelatihan-pelatihan Sasisabu itu Teman-teman Mulai dari Sasisabu Nuring Sama Maupun Daring Ternyata Banyak Sekali Siswa yang sudah Menghasilkan buku Ini contohnya Teman-teman 30 Siswa Dari SD Muhammadiyah Metro Pusat Kabupaten Lampung Mereka Setelah dilatih Oleh kakak Instruktur Untuk menulis buku Ternyata 30 siswa Berhasil Menulis buku Kemudian Teman-teman secara Bersama-sama Mereka melucurkan Bukunya Dan dihadiri Oleh Gubernur DKI Jakarta Waktu itu ya Dihadiri oleh Gubernur Nah Bagaimana kalau misalnya Ini nanti Dari SD SD DKI Tirta Marta Ini Selama berapa Kelas ini Ada tiga Kelas ya Atau berapa Kelas ini Bareng-bareng Nulis buku Kemudian bareng-bareng Meluncurkan bukunya Yang sudah banyak Itu Dimonas misalnya Atau dimana saja Atau rame-rame Kemana Sebuah tempat Yang istimewa Dan dihadiri oleh Toko Nasional Misalnya Entah Menteri Entah siapa Wah keren sekali Tentunya teman-teman Nah Selain itu Teman-teman Di MTSN 7 Kediri ini ya Dia itu Karena berhasil Menulis buku Teman-teman Akhirnya Sekolahnya Dinobatkan Sebagai Madrasah Literasi Jadi nanti Kalau SDK Tirta Marta Ini bisa Para siswanya Kalian semua Menulis buku Menghasilkan Banyak buku Bisa Dinobatkan Menjadi Sekolah Dasar Model Literasi Di Jakarta Wah keren sekali Teman-teman Bahkan Teman-teman Karena mereka Para siswanya Sudah menulis Buku Akhirnya Perpustakaannya Dan pojok baca Pojok baca Yang ada di sekolah itu Dipenuhi oleh Buku Karya Siswanya Jadi tidak Diisi oleh Karya orang lain Nanti kalau Di perpustakaan Biasanya kalian Kalau pergi ke perpustakaan Diisi Karya orang lain ya Biasanya Karyanya siapa Karyanya siapa Tapi tidak Kalau di MSN 7 Kediri itu Karyanya itu Bukunya adalah Karya siswanya sendiri Keren kan Nah Nanti misalnya nih Di perpustakaan SDK Tirta Marta itu Diisi oleh Siapa saja Oleh Teresia Buku-bukunya Teresia yang ada di situ Buku-bukunya Karya Helen Karya siapa tadi Warren Dan semuanya Dan juga nanti Buku karya kalian Jadi Nanti Kalau kalian sudah lulus Kemudian Adik-adik kalian Masuk ke situ Adik-adik kalian itu Membaca buku kalian Teman-teman Apalagi yang sudah Kelas 4 Kelas 5 Ini kan sebentar lagi lulus Paling berapa tahun lagi Sudah lulus Nah nanti Wah Kalau kalian main lagi Ke sekolah Nah nanti Adik-adik kalian Wah ini Karya kakak ya Wah kalian akan Lebih terkenal Ya Buat biasa Nanti Nah teman-teman Ternyata Menulis buku itu Tidak hanya bisa Menghasilkan buku loh Tapi dengan Menulis buku Teman-teman Kita bisa Bertemu dengan Orang-orang penting Bahkan Kita bisa Diundang menjadi Narasumber Atau Pembicara Di acara-acara tertentu Ini contohnya Muhammad Aurel Dia itu Adalah Asiswa dari SDIT Darul Mumin Karimun Wah Karimun itu Dimana kak? Karimun itu jauh Teman-teman Di Kepulauan Riau Kalau gak keliru ya Nah Dia itu Karena menulis Sebuah buku Dia bisa bertemu Dengan bupati Bertemu dengan Gubernur Bahkan diundang Untuk menjadi Pembicara Dalam acara Tokso Di sebuah radio Bahkan diundang Menjadi Pembicara Dalam acara Inter Indonesia Internasional Book Fair Wah Tahun 2020 IEBF Itu biasanya Dihadiri oleh Berbagai Apa ya Berbagai kalangan Teman-teman Ribuan orang yang datang Dan luar biasa Muhammad Aurel ini Bisa tampil Di sini Nah Sekarang Pertanyaannya Lantas Kita itu Bisa menulis Buku apa saja Kak Kok mereka itu Bisa menulis Buku Mereka kan masih Anak-anak Nah Nanti Kak April Akan menjelaskan Setelah ini Kalian Siap-siap Mendengarkan Nanti Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan ya Oke Siap Nah Baik Silahkan Kak April Untuk menjelaskan Terima kasih Kak Syaiful Nah ini Ini dia ya Kita jadi ikut Terbakar semangatnya nih Terima kasih Kak Syaiful Jadi benar sekali Ini keren banget nih Muhammad Aurel Dia juga Menulis bukunya Berdasarkan hobinya dia Ya kak ya Karena dia itu Seorang Vlogger Youtuber Akhirnya dia menulis Pengalaman dia Bagaimana sih Siswa Sya itu Bisa menjadi vlogger Bisa jadi Youtuber Akhirnya dibukukan Dan ternyata Dari hobinya itu Yang dibukukan Dia menceritakan semuanya Ternyata dia bisa Sukses sampai Sekarang ya Bisa diundang kemana-mana Aduh Pengen banget dong Kayak gitu Nah Teman-teman sebelum Kak April akan melanjutkan Presentasi Kak April mau Ini dulu deh Mau berinteraksi Dengan teman-teman Yang ada di sana Ya Karena ini siang-siang nih Ya Bu Supri ya Biar gak ngantuk Biar gak bosen Ini Kak April Mau tanya-tanya dulu nih Di kelas mana ya Kira-kira Ada yang Suka banget Dengan membaca buku Ada yang mau berbagi disini Siapa sih yang hobinya Baca buku Siapa yang hobinya Baca buku Banyak sekali Luar biasa ini Mungkin Kak April mau dengar Salah satu deh Bu Supri Ini kira-kira Yang mau berbagi Mau cerita nih Buku apa Biasanya yang dibaca Mau minta tolong Bapak Ibu Guru Untuk kelasnya Boleh di unmute Supaya ada yang Mau bicara Kelas siapa Yuk Bapak Ibu bisa dibantu Oh ini 4B Bu Evi Siapa Bu Evi Ya 4B Siapa yang ini Edward Sini Edward Berarti Terdekat Kesempatan dulu Edward suka Baca buku apa Kalau untuk Baca buku Banyakan sih Dari game Tentang ya Tentang game Halo Edward Halo Edward Lihat kamera dong Kak April Nggak kelihatan nih Wajahnya Hai Edward Suka baca buku Tentang game ya Iya Kamu suka Suka game apa sih Yang paling kamu favoritin Planers Domic Kak April juga suka itu Bu Evi juga suka Seru banget ya Seru banget ya Iya Ada yang Versi duanya Oh Kak April Baru yang satu Sama Oke Masih Yang satu Oke Selain itu Edward Edward Halo Edward Kalau Kamu kira-kira nih Kak April tanya nih Kalau misalnya kamu Bercerita Tentang serunya Bermain game plan Versus zombie Itu kira-kira Mau enggak sih Bisa enggak kira-kira Kira-kira sih bisa Kira-kira bisa ya Nanti kira-kira nih Edward Mau bikin Buku apa nih Kalau misalnya Tentang game Semacam Plan Versus zombie Mau dibikin Buku puisi kah Atau cerita Atau gimana tuh Aku ada planningnya Bukan yang Tentang game situ loh Apa-apa Pas akunnya Keponti Travelling Oh Travelling Oh Waktu ke Pontianak Ah iya Ah keren banget Keren banget Mau diceritakan Kembali gitu ya Iya Oke Edward Good luck Itu bisa banget loh Edward ya Dan teman-teman yang lain Jadi Kalau teman-teman Pernah Travelling kemana nih Ke suatu tempat Atau kemanapun itu Itu bisa dibukukan Teman-teman ya Jadi teman-teman tinggal Menceritakan kembali itu Dengan Berdasarkan urutan waktu Dari keberangkatan Sampai di sana Berapa hari Ngapain aja Kemana saja Bertemu siapa Nah itu diceritakan Sampai Pulang ya Oke good luck Edward Terima kasih Udah berbagi Thank you Thank you Luar biasa ini ya Ada lagi nih mungkin Ada dari kelas yang lain Mau berbagi di sini Kelas 6A ya kak Kelas 6A Oh iya iya Boleh Boleh Yuk dir Silahkan Di sini dir Biar kelihatan kakaknya Biar bisa melihat Halo Halo Siapa namanya Viel Siapa Viel Oh Viel Viel Oh Jiel Oke Hai Hai Jiel Hai Kamu suka baca Buku apa nih Jiel Buku non fiksi Non fiksi Wah keren Apa itu contohnya apa Aku punya buku Bahasa Inggris Mereka Sapiens Tentang Sejarah manusia Wah keren banget Suka ya Iya Suka banget Terus Yang Yang Terakhir buku Yang kamu baca apa Jiel Bukunya Helen Oh bukunya Helen Nah ini luar biasa Kak Shaiful ya Ini luar biasa Harus kita apresiasi Karya teman kita Oh Helen ada di Kelas ini ya Di Di 6A Halo Halo Gimana rasanya Helen Udah Bukunya sudah dibaca Teman-teman Terima kasih Love you all Ini keren Oke kembali ke Jiel Jiel Kira-kira habis baca Bukunya Helen Kamu jadi Kepingin gak sih Nulis buku juga Pastinya ya Iya Iya Kira-kira Dia ingin Bikin buku yang Kayak gimana nih Udah ada ide belum Iya Kayak buku cerita Iya Fiksi Fiksi Boleh dispil dong Kira-kira temanya Apa nih Persahabatan Atau Apa Belum begitu tau Oke Oke Tapi yakin bisa ya Jiel ya Mau banget kan Oke keren Terima kasih Jiel Udah berbagi Mungkin satu lagi Ada lagi Yang ingin Tanya kak Oh iya silahkan Silahkan Saya Kimberly Dari kelas 6C Mau tanya Tentang Boleh gak sih Kalau lagi Mau tulis bukunya Kayak sebutin Brand gitu Oke Pertanyaan yang Bagus Terima kasih Kimberly Dari 6C ya Kameranya Off Oke Oh iya Oke Jadi Menyebutkan brand Atau merek Merek apapun ya Merek barang Atau merek Jasa Di buku kita Itu Sebaiknya Itu Menyamarkan Jadi misalnya Gimana dong kak Caranya Menyamarkan Misalnya nih Kita mau menyebutkan Bahwa Tokoh kita Tokohnya Kimberly Kimberly sedang Mengendarai Mobil Honda Gitu ya Daripada kita Menyebutkan Honda Karena kan kita gak Dibayar nih Kita kan Gak diendor Sama Honda Jadi bisa disebutkan Menggunakan Mobil Dengan warna Gitu ya Jadi dideskripsikan Barangnya itu Apa Mungkin dideskripsikan Dengan warnanya Dengan bentuknya Dengan tahun Keluarannya Gitu Ya Jadi kita menggunakan Cara yang lain Itu lebih aman sih Ya Ganti-ganti gitu ya Jadi kayak Misalnya boleh Kau brandnya kayak Gini Tapi ganti huruf Gitu Boleh sih Boleh Itu cara Cara ini ya Apa Dengan cara Menuliskan Apa ya Nama lainnya Gitu ya Nama yang kita buat Kita Selewengkan sedikit Ya boleh sih Boleh Terima kasih Kak Terima kasih Kim Merli Oke Mungkin ada lagi Yang ingin berbagi Dengan Kita disini Kira-kira ada yang Sudah Punya ide Menulis buku apa nih Wah ini banyak Tangan yang Ke atas nih Mungkin dari kelas 6 6B Ada Oke Kayaknya 4A nih Yang mau Atau yang mau Tanya Yang mau tanya Segera Buka micnya Terus Ke depan Gitu ya Supaya langsung Bisa menjawab ya Kak April ya Betul Betul Bu Siapa nih Aku main banyak Misalnya kalau kita Menerbitkan buku itu Boleh kalau di Boleh kalau di aplikasi Lain gitu Maksudnya seperti Aplikasi gitu Maksudnya bukan dari Maksudnya bukan Menerbitkan di Bira Media Tapi di aplikasi lain Itu Bisa Bisa Seperti ini Oke Pertanyaan yang bagus Siapa namanya Halo 6B Berita 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 Oke pertanyaan yang bagus Jadi boleh gak sih Kak Kalau kita Diterbitkan di Aplikasi yang lain Jadi Memang banyak sekali ya Teman-teman ya Banyak sekali Aplikasi menulis online Banyak banget Banyak banget Tapi biasanya Itu ada beberapa Keterbatasan sih Maksudnya Mereka mau Menerbitkan buku pun Itu harus Dengan Beberapa syarat Misalnya kita lihat dulu nih Viewernya berapa Gitu Kayak gitu ya Jadi kalau misalnya di Wattpad pun Yang mau dibukukan tuh Penerbit juga akan melihat nih Kira-kira nanti Kalau ini diterbitkan Akan menguntungkan Penerbit Atau enggak Kayak gitu Nah Selain itu Yang bisa kita lakukan Adalah Bagaimana sih Buku kita ini Bisa memberikan manfaat Yang lebih cepat Dimana Buku kita ini Bisa dibaca Sama teman-teman Gak perlu Nunggu lama Jadi kami dari media guru Memfasilitasi itu Jadi teman-teman Yang mau menerbitkan buku Tuh enggak perlu Harus nunggu Viewernya tuh Jutaan dulu Ribuan dulu Tapi teman-teman Bisa segera Untuk Menerbitkan bukunya Kayak Helen tuh Akhirnya kan Helen Sekarang bukunya Bisa segera Untuk dibaca Teman-teman Gitu Terima kasih kak Atas jawabannya Sama-sama Terima kasih cerita Oh Ini ada kelas 3A kak Yang resen kak Oke Coba Ini Mau Menyampaikan ini Silahkan 3A Silahkan Kenapa 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 saya tuh Bisa Hari ini Saya ingin bertanya Berapa lama sih Kalau bikin buku Nah ini pertanyaan Yang keren banget nih Dari 3A Siapa namanya Fissel Siapa Fissel Fissel Paket loh Ya terima kasih Fissel Dari 3A Jadi Berapa lama sih kak Kalau kita mau Bikin satu buku Itu kok kayaknya Susah banget ya Kalau Apalagi kalau kita Biasa baca buku Yang tebel-tebel Pertanyaan bagus Fissel Jadi Di program kita Kita nanti Kita rencanakan nih ya Kita komitmen Dalam Waktu Satu bulan Ya Itu kita bisa Menuntaskan Atau menyelesaikan Naskah Ya Itu Teman-teman selesai Membuat Mengetik Atau menulis Ya Itu selesai Satu bulan Untuk itu Gimana sih kak Emang bisa ya Satu bulan Bisa dong Banyak kok buktinya Ya Gitu Nah Nanti Satu bulan Itu gimana Biar bisa tercapai Targetnya Ya itu Teman-teman Yang pertama Teman-teman Harus komitmen Untuk mengikuti Tiga kali Pelatihan Dari Kami Jangan bolong Jangan bolong Kalau bisa Ikut semuanya Karena Kita Ini Nanti kita akan Jelaskan semuanya Gimana sih Cara menulis Dalam Waktu Satu bulan Nah Setelah itu Kita juga nanti Akan ada Waktu Untuk penampingan Online Jadi setelah Pelatihan Satu bulan Kedepan Itu nanti Teman-teman Bisa kok Tanya-tanya Ke Kapril Ke Kak Saiful Kalau ada masalah Misalnya Kapril Kak Saiful Aku udah buntu Nih Nggak bisa nulis Apa-apa lagi Gimana dong Udah blank Nggak tahu Yang harus ditulis Nah nanti Kita akan Ngobrol-ngobrol Dan biar Teman-teman Bisa melanjutkan Tulisannya Gitu Fisel Krisel Kak Oh Fisel Oke Maaf Ini ada lagi Ini Kak Kelas 3B Sudah resen Ini udah Udah di depan Kamera Nika Oke Siap Silahkan Suaranya Belum kedengeran Bu Sisir Halo Bu Sisir Suaranya belum Kedengeran Bu Sisir Coba Wah ini Kayaknya semangat Kalian nih Iya Kak Abril nih Anak-anak Ingin tahu Bagaimana Cara Prosesnya Membuat Tutup Sehingga Berhasil Nah ini Kayaknya Mesisir Ketik ya Atau Bisa gak Mesisir Apa yang Mau ditanyakan Oh iya Ditulis aja Iya Ini kayaknya Mau ditulis Di chat Nika Baik Siap Ini gurunya Translate Dari Anaknya Yang bertanya Nika Bagaimana Cara mungkin Buku banyak Oh cara Bikin Buku Kalau mau Dijual Oke Pertanyaan Yang bagus 3B Gimana sih Kalau kita Mau menjual Buku Gitu ya Nah Itu bisa Bisa banget Edrik Nanti bisa Yang pertama Nanti Edrik Bisa tanya-tanya Ke kak Helen nih Kak Helen pasti Sudah menjual Bukunya Sudah dapet Duit berapa ya Wah kak Yang berenam Sudah kak Yang kemarin Iya Luar biasa Berenam karena Sudah diseminarkan Juga loh kak Wah luar biasa Iya Keren banget nih Ini pastinya Dukungan dari sekolah Full banget nih Bu Subri ya Mama papanya Juga dukung Keren Keren banget Oke sekolah juga Oke kak Silahkan kak Jadi Cara copy Bukunya Oh cara Copy bukunya Jadi gini Edrik Nanti Kalau Edrik Sudah selesai Naskahnya ya Naskahnya udah Selesai semua Nanti akan Dicetak Gitu Jadi nah Setelah dicetak Nanti akan Didistribusikan Atau dijual Nah jualnya Kemana Yang pertama Nanti Edrik Bisa Tanya-tanya Ke Ibu Hali Kelas Atau ke Ibu Suprihati Kira-kira nanti Sekolah bisa Bantu kemana nih Jualnya Gitu ya Pertama itu Dan pastinya SDK Tirta Mata Full-fullan nih Full banget Kalau bantu Untuk jual Setelah itu Edrik juga bisa kok Menjual bukunya sendiri Gitu Oke Terima kasih Terima kasih Oke Apakah ada yang Mau Tanya lagi Atau Kak April Mau jelasin yang lain Kak April Oke Mungkin kita lanjutkan dulu Tadi ada beberapa Slide terakhir Kak Syaiful Iya Ini semangat banget nih Teman-teman Keren banget Ya lanjut Kak Oke Nah Itu tadi ada Yang terakhir kita bahas Tentang salah satu Peserta yang Sudah sukses ya Dengan bukunya Muhammad Aurel Nah ini Tadi Ibu Suprihati Juga sudah Menjelaskan Ke kita semuanya Dan pasti teman-teman Juga sudah tidak asing lagi Dengan karya teman-teman Dari SDK Tirta Mata Nah disini Kak April Mau melihatkan nih Mungkin teman-teman Yang belum tahu Isinya Atau Apa namanya Sinopsisnya Nah ini ada nih Teman-teman Nah ini Keren-keren nih SDK Tirta Mata Ini Menurut Kak April Ini yang Sekolah yang Paling banyak Menerbitkan Buku berbahasa Inggris Di tingkat SD Keren banget Beneran Keren banget Bu Suprih Biasanya tuh Di tingkat Yang lebih tinggi Gitu Jadi teman-teman Yang mau berbahasa Inggris Nanti Kak April Siap Untuk membantu Nah ini ada Aila's Diary Kalau teman-teman Bisa baca yang Di sinopsis Sebelah kiri Ya Sebelah kiri ini Dia mau Menceritakan Tentang Tokoh Aila Bagaimana Apa namanya Petualangan Aila Dan Berbahasa Inggris Ya Jadi Bagaimana ceritanya Ini ada di sini Ini fiksi Kemudian yang Selanjutnya Ada Helen Ini ada orangnya Di sini loh Ada Universal League Ya Dia bercerita tentang Fiat Aiden Dan bagaimana Petualangan Atau perjalanan Yang Mereka hadapi Jadi si tokoh ini Jadi ini fiksi juga Keren banget nih Helen Selanjutnya Ada juga Ohio Jepan Ada Finn Natalie Ini Dia menceritakan Pengalaman dia Ketika di Jepang Gitu ya Finn Natalie Ada di sini Enggak Ada 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 Ayunda juga Ada Coba 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 Tangannya Tangannya Si hello nih Ayunda ada di mana nih Halo 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 Ayunda Oke tuh Ayunda tuh Aduh Kangen Tuh Ayunda ada Kak Kelas 4B Ya Ayunda Hai Ayunda Gimana nih Bukunya Udah jadi Seneng ya Seneng Terus Terus Ada Siapa lagi Disini Ada itu kak Yang saat ini Faith Hai Faith Natalie Hai Faith Mana Di Kelas Kelas 6C Hai Faith Natalie Aduh Kangen Kak April Kangen Sama semuanya Aduh Seneng Ini Terus Yang Ada Terus 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 Kelas 4B 4B Terus Keren Banget 4B Dua orang Oke Nah Teman-teman Tadi juga ada yang bertanya Kak Kalau mau Menerbitkan Atau menulis Buku tentang Pengalaman kita Tentu saja boleh Nah Apalagi sih kak Buku yang bisa kita tulis Selain fiksi Teman-teman juga bisa nulis Buku non-fiksi Apa saja sih contoh Buku non-fiksi Banyak sekali ya Nah Beberapa contohnya Non-fiksi itu Kalau misalnya Teman-teman nih Mau menulis Sebuah buku tutorial Nih ya Ada yang suka main game Misalnya Eh ternyata Aku Pengen nih Kak Berbagi sama teman-teman Bagaimana sih Cara memenangkan Di game ini Nah Itu nanti bisa jadi Buku yang keren Ya Itu bisa banget Jadi kalau yang hobi Nge-game Itu bisa banget Untuk dibukukan Bikin buku tutorial Itu boleh Dijelaskan nih Game-nya seperti apa Gitu ya Atau Teman-teman yang Suka untuk Memberikan motivasi Ya Membuat buku motivasi Seperti itu ya Nah itu boleh Ya Dengan nanti Bisa juga Di buku motivasinya Itu nanti dimasukkan Nilai-nilai Keagamaan Nah itu boleh banget Ya Teman-teman boleh banget Itu pasti keren banget nih Ya Atau Teman-teman yang mau Menulis buku puisi Yang mau bikin buku puisi Ya Itu juga bisa Yang hobi buku puisi Pantun juga bisa Ya Dan lain sebagainya Nanti kita akan bahas semuanya Ya Di pelatihan Oke Next Kak Saiful Nah ini ada Girl with wings Ivana Ivana ada di sini Bu Supri Ada 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 Ivana Hai Ivana Ivana ada di 6B Nah ini dia Ivana 6B Ah ini dia Hai Ivana Mana Ivana Hai Gimana kabarnya Ivana Baik Baik Gimana nih Ivana Girl with wings Akhirnya sudah 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 diterbitkan Sudah dicetak Gimana rasanya Ivana Dan sudah dijual juga ke teman-teman Beredar Beredar Gimana rasanya Ivana Senang Senang Iya senang banget ya Pastinya Ivana mau bikin buku lagi gak Mau nulis lagi gak Iya Iya Wah keren Boleh diceritakan dong Dispill di kita Kira-kira buku selanjutnya Buku keduanya apa nih Tentang Itu part 2 Girl with wings Oh Ternyata Part 2 nya Teman-teman Keren Keren Terus ya Ivana ya Bukunya Good luck Thank you kak Sama-sama Wah luar biasa Nah Ini teman-teman Kita akan Mungkin teman-teman Juga udah pernah lihat ya Ada Cuplikan nih video Next kak Shaifu Ini Tere Tiga sahabat Tere menceritakan Tentang Bela Friska Dan Faura Nah ini keren banget Nah Mana nih Tere Hai Tere tadi ya Di kelas Tere sudah tadi Didikai 4B Oh 4B Oke Next kak Shaifu Nah Ini dia nih Yang belum nonton Tere Kenalkan nama saya Tere Esther Stephanie Butar-Butar Saya kelas 4B Saya menulis Buku ini Judulnya Tiga sahabat Buku ini Berisi tentang Tiga sahabat Yang melakukan Petualangan bersama Ayo kawan-kawan Baca buku saya ya Ada di Perpustakaan SDK Tirta Mata Beli juga boleh Kalian bisa tulis Buku seperti saya Semangat Yeay Semangat Mana nih Tere Hai Tere Tere Kak April Pengen ngobrol sebentar aja Sama Tere Hai Tere Hai Tere Oke mungkin lagi keluar ya Oke deh Kalau begitu Ada kak Ada kak Di kelas 4B 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 Oh ya Hai Tere Hai kak Gimana kabarnya Tere Baik 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 Tere Bukunya udah terjual berapa nih Berapa Kira-kira 20 sampai 30 buku Keren banget Yeay Tere Luar biasa Tere Kira-kira ini nanti ada buku selanjutnya kan Iya Mau nulis apa nih Tere Keren 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 Tere Oke terima kasih Tere Baik teman-teman Ini waktunya sudah lebih dari pukul 1 Mungkin itu tadi yang bisa kak April dan kak Sheffel jelaskan Untuk lebih jelasnya nih ya Kalau mau tahu gimana sih cara menulis buku Ya Biar satu bulan jadi Gimana cara Menyusul teman-teman yang udah bukunya terbit ya Gimana Nah Jangan lupa ikut pelatihannya Oke Mungkin itu saja Bu Supri dari kami Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan Saya kembalikan ke Bu Supri Atau Bu Evi mungkin Iya Bu Evi langsung Tapi kita berikan applause dulu Untuk kak April dan kak Sheffel Terima kasih kak April dan kak Sheffel Sudah membekali banyak Mendorong anak-anak untuk jadi penulis ya Oke Bu Evi silahkan Terima kasih untuk kak Sheffel dan kak April ya Atas waktu pemakarannya Bagaimana anak-anak siap untuk membuat pukul Sama kak April ya Baik Baik Kalau begitu Kita akan menutup acara ini Terima kasih atas waktunya Minta kesediaannya untuk Pak Marulam Untuk menutup doa sebelum kita pulang ya Silahkan Pak Marulam apakah ada Ya Terdengar Pak Sudara Mari kita berdoa Halo Bapak di surga Terima kasih Tuhan Kesempatan ini sudah Kau berikan bagi kami Bapak Dimana Kami sudah mendapatkan Anak-anakmu terutama kelas 3 sampai kelas 6 Mendapatkan pencerahan Tentang sasi sabu Tuhan Kiranya program yang sudah berlangsung ini Bapak Akan dapat terus Dan anak-anakmu Tuhan Yang berminat Dan juga memiliki bakat untuk menulis Dapat mengembangkan tulisannya Dengan bantuan dari orang-orang yang Sangat Mempuni Tuhan Di bidang penulisan buku Dan Tuhan Kami mengucap syukur Kepada Dua kakak yang sudah membantu kami Bapak Dari tahun kemarin sampai tahun ini Dan Tuhan kiranya Maka akan memberikan kepada mereka berdua Tuhan Segala hal yang mereka inginkan dalam Sifat mereka terutama Tuhan Kesehatan sehingga mereka Tuhan dapat Menyampaikan ilmunya Tuhan kepada semua orang Di seluruh Indonesia Dan Tuhan Kami akan berpisah satu sama lain Dan anak-anakmu Tuhan Akan pulang-pulang mereka masing-masing Berkatilah mereka Tuhan dalam perjalanan Sifatkan di tempat tujuan dengan selamat Terpuji lengkau Tuhan kekal selamanya Amin Terima kasih Bapak Ibu semua Para siswa Kak April Kak Saiful Kak Ever Dan Bu Subri Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai ketemu tanggal 22 ya Kak April Kak Saiful Terima kasih 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 Terima kasih